Intro Hasil pertandingan Atlanta vs Liverpool Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Liverpool sudah dikaitkan dengan sejumlah back tengah sejak musim lalu. Ada yang sudah lepas dari bidikan mereka. Namun, masih ada yang masih dalam pantauan klub Merseyside tersebut. Salah satunya adalah back sporting Lisbon Gonzalo Inasio. Liverpool kini mendapat kabar bagus dalam perberuan back Portugal tersebut. Mereka bisa menebusnya dengan harga cuma 40 juta pounds alias sekitar 806 miliar rupiah saja. Laporan ini disampaikan oleh Football Insider. Mereka menyebut dalam kontraknya di Sporting, Inasio sebenarnya dipagari klausul rilis bernilai 51 juta pounds. Namun, Sporting disebut siap melepasnya pada musim panas 2024 nanti. Dan meski dilepas di bawah harga klausul rilisnya, penjualan Inasio tetap dianggap sebagai keuntungan karena ia merupakan pemain didikan Akademi Klub. Kabar positif untuk Liverpool, cedera Connor Bradley tidak parah. Cedera back muda Liverpool, Connor Bradley dikabarkan tak terlalu parah dan ia akan absen sekitar 3 pekan saja dari lapangan hijau. Liverpool musim ini tak bisa memainkan tren Alexander-Arnold di sejumlah laga karena cedera. Untungnya, The Reds tak perlu cemas. Sebab Bradley bisa mengisi posisinya dengan sangat baik, pemain didikan Akademi Liverpool itu bahkan digadang-gadang akan terus menghuni pos back kanan The Reds. Sementara tren bisa digeser bermain sebagai gelandang. Sayangnya kabar buruk didapatkan Liverpool, Bradley cedera ketika Liverpool bersuah dengan Crystal Palace pada pekan ke-33 Premier League akhir pekan kemarin. Cedera yang menyakitkan Jurgen Klopp sebelumnya mengaku tak tahu seberapa parah cedera Connor Bradley. Namun ia khawatir cedera sang back termasuk parah karena Bradley terlihat sangat kesakitan. Connor meregangkan kakinya sedikit. Saat pertama dan apa yang dirasakan Connor tidak terlalu bagus, tetapi sekarang saya mendengar kabar bahwa hal itu diatasi dengan cukup tepat, kata Klopp di laman resmi Liverpool. Saya tidak tahu apakah ligamanya rusak atau tidak, saya tidak tahu. Jadi kami akan mendapat informasi ini besok atau selasa, tapi itu sangat menyakitkan baginya, jadi itu tidak keren. Cedera Bradley tak parah Kini belum ada keterangan resmi terkait cedera Connor Bradley, namun muncul kabar positif bagi Liverpool. Cedera Bradley dilaporkan tak terlalu parah seperti yang ditakutkan sebelumnya. Kabar ini dilansir oleh Liverpool Echo. Laporan itu menyebut Bradley cuma akan absen sekitar 3 pekan saja, artinya ia masih bisa bermain sebelum kompetisi musim ini berakhir. Bradley nantinya akan absen lawan Atlanta. Curtis Jones melakukan pukulan untuk mengantarkan keunggulan akhir musim. Kali ini di tahun lalu, kami mengklaim Curtis Jones gagal memenuhi ekspektasi dan jika ada, mengalami kemunduran di Liverpool. Sang gelandang tampaknya menganggap kritik itu sebagai penghinaan pribadi, tidak lama setelah artikel selam kami diterbitkan, performa Jones membaik. Setelah bermain kurang dari 300 menit di Premier League pada pertengahan April, Jones kemudian menjadi starter dalam 11 pertandingan terakhir Liverpool di musim 2022-2023 di mana mereka tidak terkalahkan. Naik dari posisi ke-8 ke posisi ke-5 dengan tidak ada tim yang mencetak lebih banyak menit daripada mereka 25 poin. Jurgen Klopp menggambarkan penampilannya dalam periode pembongkaran F365 sebagai luar biasa, menyalahkan cedera sebagai penyebab masa sulit sebelumnya, memuji peningkatannya dalam serangan balik, kecepatan permainan, dan penyelesaian akhir. Pujian itu sangat beralasan dan dengan ekor di antara kaki, menghapus telur dari wajah kami, kami dengan ramah menerima ucapan terima kasih yang pasti akan diberikan Jones kepada kami karena telah memulai kebangkitannya seandainya dia tidak fokus untuk memainkan sepak bola yang luar biasa. Dia terus menunjukkan performa terbaiknya dari musim lalu hingga awal musim ini, dengan para penggemar dan pakar menyarankan agar lini tengah Liverpool yang telah diperbarui harus memasukkan Jones sebagai pemain utama. Tapi kemudian, cedera menyusul skorsing karena kartu merahnya di Tottenham. Bellingham merefleksikan keputusannya untuk menolak minat transfer dari Man City dan Liverpool. Jur Bellingham mengatakan bahwa menandatangan di kontrak dengan Real Madrid adalah hal yang tidak perlu dipikirkan lagi, meskipun ada hubungan dengan Manchester City dan Liverpool musim panas lalu. Pemain internasional Inggris itu pindah dari Borussia Dortmund ke Madrid musim panas lalu dengan harga 88 juta pensterling atau 110 juta dolar. Dan dia telah terbukti menjadi pembelian yang luar biasa untuk Los Blancos, mencetak 20 gol dan mengantongi 10 esis sejauh ini. Pemain Borussia 20 tahun itu mengakui bahwa dia melakukan pembicaraan yang brilian dengan beberapa tim Inggris yang tidak disebutkan namanya. Dengan Liverpool dan City sama-sama mencoba untuk mengontrak sang gelandang, tetapi pada akhirnya peluang untuk bergabung dengan raksasa Spanyol itu adalah tawaran yang terlalu bagus untuk ditolak. Bellingham mengatakan kepada TNT Sports, Saya melakukan percakapan yang brilian dengan beberapa tim di Inggris dan mereka semua sangat menghormati keluarga saya dan cara kami menjalani prosesnya sangat bagus. Saya menikmati mendapatkan sudut pandang semua orang, tapi saya pikir ketika Real Madrid datang ke sana adalah hal yang mudah. Apa yang mereka katakan dan apa yang mereka rasakan kepada saya tidak dapat diulangi oleh orang lain. Sekarang, saya menuai hasil dari keputusan itu, saya merasa sangat bersyukur setiap kali saya pergi ke pelatihan dan kenakan lencana ini di dadaku dan pergi mewakili klub hebat ini. Bellingham telah menjadi pemain baru bagi Madrid sejauh ini, tetapi mereka mungkin membutuhkannya lebih dari sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!